Rema hari ini, Amsal 4 ayat 20-22 Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, Arahkanlah telingamu kepada ucapanku, Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, Simpanlah itu di lubuk hatimu, Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Tidak ada manusia di buka bumi ini yang kebal terhadap suatu penyakit, Bahkan sakit dipandang sebagai kondisi yang wajar dan duniawi. Semasa pelayanannya di dunia ini, Yesus melakukan banyak pelayanan kesembuhan. Tak diragukan lagi bahwa ia berkuasa menyembuhkan penyakit apapun sesuai dengan kehendaknya. Tidak satu penyakit pun yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Namun yang perlu kita ketahui adalah bahwa kesembuhan diberikan berdasarkan iman yang kita miliki terhadap firman Tuhan. Tuhan sudah menyediakan mujizatnya, Dan bagian kita adalah memperhatikan serta dan menyimpan firman Tuhan dalam lubuk hati kita, Serta melakukannya. Dengan jalan demikian, kita telah mengenapi bagian kita dan sisanya adalah bagian Tuhan, Yaitu memberikan kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Yang menjadi masalah adalah sebagian orang Kristen sukar mempercaya kesembuhan dan kesehatan secara natural dari Tuhan. Padahal Tuhan yang sama yang menciptakan manusia rohani, Tuhan yang sama juga menciptakan manusia jasmani. Jadi kita tetap harus mentaati hukum dan ketatapan Tuhan tentang kesembuhan dan kesehatan natural supaya tubuh kita tidak menjadi lemah dan sakit. Mungkin saat ini Anda sedang menderita suatu penyakit dan sedang bergumul menantikan kesembuhan. Mungkin ada juga yang bertanya mengapa Tuhan belum menjawab doanya dan menyembuhkan penyakitnya. Ingat ketika firman Tuhan diterima sesuai aturannya, itu pasti akan membawa kesembuhan dan kesehatan untuk seluruh tubuh, jiwa, dan roh kita. Sebab firman Tuhan itu pasti ya dan amin. Itu sebabnya marilah kita tekun terus dalam kebenaran firmannya, merenungkan firman Tuhan, siang dan malam melalui reka yang dibagikan setiap pagi, siang dan malam. Ketika iman kita semakin bertumbuh dan kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan, maka kesehatan dan kesembuhan pasti menjadi nyata dalam tubuh dan rohani kita. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimanakah cara Anda untuk menjaga diri Anda akan mendapatkan tubuh yang sehat dan panjang umur? Seberapa besar Anda percaya bahwa dengan mengikuti hukum-hukum Tuhan tentang kesembuhan dan kesehatan natural akan berdampak bagi tubuh kita? Menurut Anda, mengapa memiliki tubuh yang sehat dan kuat adalah bagian yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kesehatan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami selama ini. Ajarilah kami untuk mentaati firman-Mu tentang kesembuhan dan kesehatan natural supaya kami beroleh tubuh yang sehat dan panjang umur dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkarya dan melayani Engkau sampai selama-lamanya. Amin Rahasia tubuh yang sehat dan panjang umur adalah mengikuti hukum-hukum Tuhan tentang kesembuhan dan kesehatan natural.